Halo semua, buat yang baru gabung jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Video ini tentang review makanan, masak-masak, dan menginformasikan UMKM Indonesia Halo semua, jumpa lagi dengan Pak Itam Iya, kali ini Pak Itam tetap akan mereview UMKM Indonesia Iya, seperti biasa, pejuang weekend, pejuang konten setiap hari Sabtu dan Minggu Dan biar supaya teman-teman bisa menikmati video di hari Senin sampai Jumat Nah, Sobat Pak Itam bisa melihat, Pak Itam mencoba untuk mereview UMKM Indonesia yang sekitaran pondok cabai nih Sobat Pak Itam Nah, kali ini adalah es cinca Udah kebetulan, Bapak ini sering banget kalau weekend Pak Itam lihat di sekitar pondok cabai Jadi, Pak Itam pengen review ya Sobat Pak Itam, dan ini benar-benar seger banget Jakarta, hari minggu ini benar-benar panas banget Pas lewat, dekat kuburan, ngeliat ada es Oke, kita coba review Sobat Pak Itam Halo semua, jumpa lagi dengan Pak Itam Iya, kali ini Pak Itam lagi pengen makan yang panas-panas Hari Minggu yang tadi ingin cari ayam dan akan ketemu Di belakang Pak Itam ada es cincau Dan ini benar-benar enak banget Dan ini pastinya Pak Itam tuh biasa melihat Bapak yang selalu keliling di pondok cabai Satu, dua, tiga, dan terakhir infonya Beliau selalu keliling Gimana rasanya? Kita coba ya Nah, jadi tadi Pak Itam lagi keliling-keliling Ternyata Pak Itam menemukan es yang benar-benar enak banget Nah, ini es yang biasa keliling di pondok cabai Posisinya itu Pak Itam lagi pengen makan di pemakaman Jadi kita coba es cincau ini dan infonya Beliau itu adalah perantau dari Semarang Yang info dari orang-orang pondok cabai Dan ini benar-benar enak banget Tanya-tanya bapaknya gimana? Selamat siang Pak Iya, dengan bapak siapa Pak? Bapak Sulio Pak Sulio, ya oke Nah, ini boleh ya saya nge-review Dan ini benar-benar kayaknya lagi trik banget ini Saya pengen banget yang namanya minum es cincau Karena tema saya itu tentang Nusantara Ini es cincau dari mana Pak? Dari Gandul Dari Gandul Pak ya Dan bapak keliling di pondok cabai Nah, saya dari Dapur Nusantara nih Saya pengen nge-review ini es cincaunya Mau tanya nih bapak dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Keliling-keliling ini Pak Setengah enam udah pulang tuh ya Tapi Alhamdulillah gimana nih Pak? Kayak sekarang Untungnya hari ini nih gak hujan nih Kayaknya bakalan banyak nih orang yang beli nih Alhamdulillah Alhamdulillah ya Intinya tetap berjuang ya di masa pandemi seperti ini Pak ya Ini hanya es cincau saja Pak ya? Iya Oke, saya mau pesen satu Pak ya? Iya Oke Nah, Sobat Petam bisa ngeliat Ini adalah cincaunya Nah, ini cincau apa nih Pak? Cincau hijau Hijau ya? Nah, Sobat Petam bisa ngeliat ini bener-bener enak banget Dan yang pastinya ini bener-bener segar Posisi sekarang lagi terik banget nih Jadi Pak Itam mau coba untuk beli dari Oh iya, Bapak dengan Pak siapa? Maaf Pak Sulio Pak Sulio ya? Saya dari dapur Nusantara nih Pak Wow, ini bener-bener Satu porsinya berapa Pak? 5 ribu 5 ribu saja Nah, Sobat Petam yang sekitar pondok cabai Wajib banget nih yang namanya beli ini Dan yang pastinya ini bener-bener Nusantara banget Wow, ini bener-bener gula aren merahnya ya? Iya Oh, ini bener-bener bener banget nih Halo semua, jumpa lagi dengan Pak Itam Iya, jadi siang ini tadi Pak Itam mendadak banget Yang tadinya pengen review mie ayam Dan ternyata Pak Itam melihat minuman segar Posisi lagi panas-panasnya Dan ini bener-bener sungga banget Sobat Petam yang pastinya ini Enak banget Kita coba ya, ini bener-bener cincau Jadi infonya tadi si Bapak itu dari Semarang Nah, jauh-jauh dari gandul Gandul itu masuknya depok Jadi posisi Pak Itam sekarang Gak jauh dari tempat Pak Itam Ini adalah pemakaman umum Untung siang Pak Itam makan coba Kalau malam ini bener-bener Wow Ini adalah cincau yang tadinya Es yang dikasi dengan santan Dan yang pastinya cincaunya itu warna hijau Ini bener-bener dari daun cincau yang bener-bener Bau dikit banget Dan yang pastinya enak banget Kita coba ya, sebelum makan kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim Nah, sobat Ternyata es cincau ini bener-bener singgir banget Ya iyalah Posisi siang ini panas banget Jadi Pak Itam mencoba Ini tadi Pak Itam belum coba mengadong Ternyata santannya itu bener-bener terasa gurihnya banget Dan yang pastinya ini enak banget Sobat Pak Itam sekitar Pondok cabai wajib banget nanti Kalau misalnya bapaknya selalu keliling di pondok cabai Satu, dua, tiga, empat, terakhir, lima Dan yang pastinya enak jauh-jauh dari situ Beliau pasti ada Dari jam sepuluh sampai jam lima sore Kita coba ya Insya Allah kita bisa lihat Ini adalah cincau hijaunya Hari minggu ini lagi panas-panasnya Pak Itam coba yang namanya cincau Wow ini bener-bener seger banget Santannya beli Kita adik Rasan gula itu terasa banget Kombinasi antara santan, gula Dan pastinya cicau Cicau itu juga bener-bener banyak banget Satu polisi lima ribu Sobatin emang Perasaan cekat Tersinggara juga bener-bener Terasa banget Sobatin emang Siang ini bener-bener menyegarkan banget Jadi Pak Itam mencoba untuk kuliner es cincau Ini gak tau dari mana Yang jelas penjualnya itu tadi dari Semarang Sobat Pak Itam Wow ini bener-bener perjuangan banget Selama pandemi Berjualan di sekitar Jakarta Selatan Ups, Tanggrang Selatan Jadi Sobat Pak Itam Ini bener-bener seger banget Jadi santannya itu ada terasa susunya Dan ini yang pastinya enak banget Sobat Pak Itam Kalau mau beli Bapaknya selalu keliling-keliling Di sekitaran produk cabai 1, 2, 3, 4, dan 5 Sobat Pak Itam Pastinya Ini Pak Itam liatkan Cincaunya ini bener-bener Seger banget Sobat Pak Itam Wow ini bener-bener sih Yang biasanya tau Cincau itu warna hitam Ini warna hijau Enak banget Gue ajak Sobat Pak Itam Karena ini bener-bener bener-bener Dan yang pastinya Tadi Sobat Pak Itam Jangan liat Ternyata Video juga udah banyak Menyelamnya customer-nya Waduh cara satu, dua, tiga Jadi bener-bener Tadi banyak curhan Banyak berbicara Yang sedikit Gak matah-kata Ternyata Kalau udah siap Itu bener-bener Orang selalu banyak Jadi Sobat Besok Dan yang pastinya Enak sih Enak sih Enak sih Enak sih Siang-siang Jadi Pak Itam Sekarang lagi di aula kuburan Sobat Pak Itam Kebetulan lewat Bapaknya tadi lagi Istirahat Dan ada yang beli Jadi Pak Itam coba untuk beli Dan wow Ini bener-bener sih Wajib banget Sobat Pak Itam Sekitar Tanggerang Selatan Kondok cabai 1, 2, 3, dan 5 Wajib banget Segera Menikmat Dan yang pastinya Ini banget Sobat Pak Itam Cukup dengan duang 5 ribu Kita bisa menikmatin Kesegeran dari Cingcau Semarangnya Wah Ini bener-bener sih Gaji Ini sih sebenarnya Santan identik dengan susu sih Itu terasa banget Terasa susunya Sobat Pak Itam Seger Siang-siang Di pelantaran Kumpulan Dan di rumah teman Sobat Pak Itam Terasa susunya Semoga Terasa susunya Terasa susunya Terasa susunya Terasa susunya